Sejumlah advokat ternama bergabung ke dalam tim hukum Prabowo-Gibran. Mereka disiapkan untuk menghadapi gugatan sengketa pemilihan Presiden 2024 yang telah diajukan oleh Anies Baswedan Muhaimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran yakni Yusril Isamahindra mengatakan total ada 45 orang yang tergabung dalam tim hukum Prabowo-Gibran. Di antara 45 nama tersebut terdapat sejumlah toko advokat populer di tanah air. Di antaranya adalah Hotman Paris Hutapea, Otoha Sibuan, dan O.C. Kaligis. Selain itu, ada Wakil Ketua Umum Partai Grinra yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yakni Habibur Ohman serta anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI yakni Hinca Panjaitan yang juga tergabung dalam tim pembela Prabowo-Gibran. Nama lainnya dalam tim pembela Prabowo-Gibran adalah Yuri Kemal Fadula, Adniel Rumsa, Ahmad Maulana, M. Gamal Rusmanto, Rifai Kusumanegara, Nikolai Aprilindo, Yakub Putra Hasibuan, dan sejumlah advokat profesional lain utusan dari Partai Politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Tim hukum Prabowo-Gibran telah mendatangi MK untuk menjadi tim pembela pasangan Capres-Cawapres terpilih untuk menghadapi gugatan Sengketa Pilpres 2024 pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 malam. Berikut ini adalah profil singkat daripada advokat top tanah air yang tergabung dalam tim hukum Prabowo-Gibran. Pertama, ada nama Yusril Isamahendra. Selain menjadi ketua umum Partai Bulan Bintang, Yusril Isamahendra adalah seorang avokat. Beliau memiliki firma hukum dengan nama Isah dan Isallaufrim yang dipimpinnya sendiri. Dilansir dari laman Isah dan Isallaufrim, Yusril merupakan guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia. Berikut pendidikan yang ditempu oleh Yusril. Sarjana Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia. Paskasarjana Bidang Studi Hukum dan Ilmu Islam di Universitas Indonesia. Paskasarjana Humaniora dan Ilmu Sosial di Universitas Punjab, Pakistan. Master of Science di Universitas Sains Malaysia. Doktor of Filosofi Bidang Ilmu Politik di Institut Pendidikan Doktoral. Beliau juga pernah menjabat sejumlah posisi di pemerintahan. Seperti Menteri Hukum dan Perundang-Undangan di tahun 1999 sampai tahun 2001. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun 2001 sampai tahun 2004. Dan juga sempat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di tahun 2004 sampai tahun 2007. Karya Tulisan dari Yusril Isamahendra antara lain Tegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum tahun 2013 90 Menit Bersama Yusril Isamahendra tahun 2012 Rekonsiliasi Tanpa Menghianati Reformasi Versi Media Masa tahun 2004 Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Isamahendra tahun 2001 Membangun Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan tahun 2000 Modernisasi dan Fundamentalisme dalam Politik Islam Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jamaat I-Islami Pakistan tahun 1999 Pemerintahan yang Amanah tahun 1998 Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartayan tahun 1996 Nama pengacara populer yang kedua adalah Oto Hasibuan Oto Hasibuan merupakan avokat yang telah malang melintang di bidang hukum Beliau tercatat pernah menangani sejumlah kasus besar Seperti menjadi pengacara Yeshika Kumala Wongso Dalam kasus kopi Sianida di tahun 2016 Oto Hasibuan juga mendirikan kantor hukum Oto Hasibuan Law and Associated Yang menjadi salah satu kantor hukum terkemuka di Indonesia Dikutip dari laman Oto Hasibuan Law and Associated Oto Hasibuan merupakan dulusan sarjana hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta di tahun 1981 Beliau kemudian menempuh doktor hukum Pada tahun 2006 dengan predikat Kum Laude Oto Hasibuan kemudian mengambil kursus perbandingan hukum Di University of Technology Sydney Australia pada tahun 1990 Dan memperoleh gelar Magister Management dari IPWI Jakarta tahun 1998 Sebagai seorang cendekiawan dan politisi yang terkenal di industri hukum Indonesia Oto Hasibuan dianugerahi gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Jayabaya Jakarta Di tahun 2015 Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Ikatan Avokat Indonesia Atau Ikadin pada tahun 2003 dan tahun 2015 Beliau juga pernah menjadi Presiden Perhimpunan Avokat Indonesia atau Peradi Selama dua masa jabatan yakni tahun 2004 dan tahun 2015 Nama populer yang ketiga adalah Hotman Paris Hutapea Sosok Hotman Paris Hutapea merupakan pengacara kondang yang kerap muncul di media Indonesia Beliau dikenal sebagai pengacara yang bergerak di bidang hukum bisnis internasional Beliau juga pernah menjadi bagian dari kuasa hukum Manohara Odelia Pinot Dalam kasus KDRT dengan Pangeran Kesultanan Kelantan Malaysia Yakni Tengku M. Fakhri pada tahun 2009 Hotman Paris Hutapea juga tercatat menjadi pengacara mantan Kapolda Sumatera Barat Yakni Irjen Teddy Minasa yang terjarat dalam kasus narkoba Dilansir dari Kompas.com, Hotman Paris menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parayangan Bandung Dan lulus di tahun 1981 Beliau kemudian melanjutkan pendidikan gelar Master of Law atau LLM Di University of Technology Sydney, Australia di tahun 1990 Di tahun 2005, Hotman Paris menempuh pendidikan magister di UGM Yogyakarta Kemudian beliau melanjutkan studi doktor di Universitas Pajajaran Nama keempat yang cukup populer yakni O.C. Kaligis Otto Cornelis Kaligis atau yang lebih dikenal dengan nama O.C. Kaligis Merupakan advokat yang kerap menangani kasus non-litigasi dan itigasi Baik dalam hukum pidana maupun perdata dalam negeri maupun internasional Beliau tercatat pernah menangani kasus-kasus yang melibatkan tokoh penting Seperti mantan Presiden Suharto dan B.J. Habibie Selain menjadi pengacara, O.C. Kaligis juga merupakan seorang guru besar bidang hukum di Universitas Negeri Menado Yang mengajar di beberapa kampus seperti Sekolah Kepolisian Negara, Universitas Trisakti dan sebagainya Beliau juga merupakan penguji PHD calon dari Universitas Airlangga dan Universitas Diponegoro Serta penguji LLB calon di Universitas Taruman Negara Dilansir dari laman O.C.K. & Associated O.C. Kaligis memperoleh gelar sarjana hukum di Parayangan Bandung di tahun 1966 Beliau kemudian mengambil pendidikan kenotariatan di Universitas Indonesia Dan menjadi mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Reinis West Valley City Technische Hochschule di Ansen, Jerman Di tahun 1972-1975 Di tahun 1990, O.C. Kaligis mengikuti beberapa pelatihan eksekutif mengenai hukum kepailitan dan pasar modal Beliau kemudian mendapatkan gelar Master Hukum dari Universitas Pajajaran Bandung di tahun 2003 Dan gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2006 Itulah dia profil singkat pengacara tenar yang menjadi bagian dari tim hukum Prabowo Gibran Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya